Episode baru itu dimulai dari titik kebangkitan ibu kami Entah bagaimana prosesnya, mereka seperti mendadak saja berhasil mengatasi nistapa diri Dan seterusnya memerankan diri sebagai pengganti ayah kami yang baik dan terpercaya Dalam keluarga Ahmad Yani, sang ibu yang lama terseret dalam pengucilan diri butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mengubah sikap Selepas 12 bulan yang berat dan suram itu, ibu pada suatu saat mengumpulkan anak-anaknya Ibu kemudian meyakinkan kami semua bahwa biar tanpa bapak kami masih bisa hidup Bapak pernah bilang sama ibu bahwa ibu harus kuat, katanya dengan sikap yang sangat tabah Kami hanya mengangguk-ngangguk Pada hari-hari berikutnya kami melihat ibu sungguh konsisten dengan pernyataannya Ia tidak pernah lagi memperlihatkan hatinya yang remuk kepada kami Ia selalu berusaha tampil kuat dan tabah Keluarga kemudian pindah ke tempat baru Rumah dinas di Jalan Nembang Kemudian diserahkan kembali kepada Angkatan Darat untuk dijadikan sebuah museum Kami menjalani kehidupan biasa sebagai layaknya warga kebanyakan Kami tak lagi disokong fasilitas negara Ibu yang sebelumnya hanya mendampingi sang suami kini sibuk berdagang kecil-kecilan Kami ingat bagaimana ibu harus berangkat pagi-pagi ke Sukabumi untuk meliga plek Kami sempat menangis melihat perjuangan nakoda baru yang gigih dan tekun ini Modal usaha didapat dari penjualan rumah dari pemerintah di Jalan Iskandarsya Maklum, bapak tidak mewariskan simpanan Ia hanya meninggalkan nama Uang pensiunnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Itulah sebabnya ibu mengerjakan apa saja untuk mencari nafkah Termasuk mendirikan kiosk sembako di Jalan Bangka Pendapatan yang diperolehnya tentu saja lebih sedikit ketimbang sebelumnya Penghematan pun dilakukan Kami semua diwajibkan makan di rumah setiap habis sekolah Tak boleh kami jajan di luar Setiba kembali kami di rumah barulah sang ibu menjaga kiosk Kami ingat betul bahwa uang yang didapat ibu dari jual beli sembako ini selalu kumal-kumal Tersimpan dalam dompet Kendati hasil usahanya tak seberapa Ibu tak pernah putus asa Ia terus bekerja dengan ulet Kami sendiri tidak jatuh mental menghadapi situasi yang telah berubah Bapak selalu mendidik kami untuk bergaul dengan semua orang Kaum kaya kami rengkuh, kaum miskin pun kami rangkul Inilah yang barangkali membuat kami tetap tabah menghadapi perubahan situasi yang berlangsung dalam keluarga kami Kami menghadapinya dengan sikap biasa-biasa saja Ibu ingin agar kami sekolah setinggi-tingginya Kalau bisa bahkan mengambil pendidikan di luar negeri Ia juga menggembleng anak-anaknya tidak gampang mengeluh Kami harus teguh dan mandiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!